Ketemu lagi dengan saya, Lutfi, Star Seno Diobak. Hari ini kita ke datangan Honda City Hatchback dari kota Madiun. Jadi Honda City Hatchback ini datang jauh-jauh dari kota Madiun ke Semarang. Sang owner, beliau punya keluhan. Gimana caranya mobil ini biar jadi semakin maknyus? Mulai dari bagian atap, suara hujannya benar-benar berkurang, suara ban atau lebih kita kenal dengan istilah road noise juga benar-benar berkurang dan suara sekitaran juga benar-benar berkurang. Dan setelah kita bongkar, kondisinya seperti ini. Ini langsung ke bodinya di bagian ban serep. Yang warnanya lebih gelap adalah perdama asfal bawan pabrik, nggak bisa dilepas. Di bagian ban belakang, repongnya sebidangnya seperti ini, asfalnya sedikit sekali. Wajar kalau bawan pabrik seperti itu, wajar banget. Di bagian lantai, yang warnanya cenderung lebih gelap, itu adalah perdama asfal bawan pabrik. Tapi nggak penuh, cuma sedikit-sedikit. Ya, wajar juga kalau masih bawan pabrik seperti ini, wajar banget. Terus, kita punya solusinya. Kita bakalan bikin dalam waktu satu hari. Kita mau ngasih, mulai dari bagian plafon, lima pintu, tepong, lambung, lantai full, sampai ke bagian kolong ban depan. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi. Langsung kita gaspol sekarang posisi jam setengah 10 pagi. Nanti kurang lebih jam 6, jam 7, mobil sudah siap, serah terima kuji. Dan untuk di awal, ini masih kosong ya. Nggak ada perdam sama sekali. Tutupan pintunya, masih bergetar. Plut bodinya masih ngaleng. Wajar kalau bawan pabrik seperti ini, wajar banget. Tapi nanti di akhir video, kalian bakal lihat perubahannya benar-benar beda banget. Jadi polanya, kita mengerjakan di bagian setengah bodi ke bawah dulu. Setelah selesai, baru kita lanjut ke bagian plafon. Bahan yang kita gunakan di Honda City H-Spec ini, jadi sebagai dasarnya, kita menggunakan rubber batil dari LM Audio. Ini adalah murni rubber batil, dan tebelnya istimewa. Tapi dia nggak berat, tetap enteng. Terus di bagian pintu, kita finishing dengan lapisan perdam foam akustik dari belahopung. di bagian plafon, lantai, kolong ban depan, tepong, lambung. Kita finishing dengan flat foam, heavy foam, dan foam rebonded. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Oke, lapisan rubber batil sudah berhasil kita pasang. Mulai dari bagian pintu belakang, sudah full rapet dengan lapisan rubber batil. Di bagian plafon memang belum kita bongkar, karena nanti ini kita mengerjakan setengah bodi ke bawah dulu. pintu-pintu juga sudah full rapet dengan lapisan rubber batil bagian bawahnya dashboard sampai ke bagian baliknya dashboard sudah full rapet dengan lapisan rubber batil. mundur ke belakang, mundur ke belakang sampai ke bagian baliknya sampai ke bagian baliknya. Sudah full rapet dengan lapisan rubber batil. jadi pembagiannya di sini ada 3 lapis, di sini ada 2 lapis, di bagian bawahnya dashboard totalnya ada 5 lapis, di bagian pintu ada 2 lapis, plat dalam dan plat luar. Terus di bagian kolong band depan. Mulai dari trim plastik, sudah kita kasih dengan lapisan rubber batil. Di bagian platnya juga sudah kita kasih sebanyak 2 lapis rubber batil. Dan ini berlaku untuk semua bagian yang kita lapis dengan lapisan rubber batil, sudah kita finishing dengan roller pola. Sudah sudah maksimal ngikutin kontur-kontur dari plat besinya. Habis ini kita bersih-bersih, kita lanjut lagi ke lapisan peredam foam. Terima kasih telah menonton! Lapisan peredam foam sudah berhasil kita pasang mulai dari bagian pintu belakang, sudah full rapet dengan lapisan peredam foam. Masuk ke dalam kabin mulai dari bagian band serep, tepong, lambung, lantai full sampai ke bagian baliknya dashboard. Sudah full rapet dengan lapisan peredam foam, terus di bagian kolong band depan. Terpasangnya lapisan peredam foam seperti ini. Jadi nanti, itu tuh foamnya itu ketutupan sama trim plastiknya ini. Dan si foamnya ini nempelnya bukan di plat besi, tapi di lapisan rubber batil. Yang juga bukan sekedar selapis, tapi ada 2 lapis. Habis ini kita bersih-bersih, cuci tangan sampai dengan 5 kali biar benar-benar bersih tangan kita. Terus mulai kita bongkar plafonnya, kita mulai pemasangan dari awal lapisan rubber batil sebanyak 2 lapis, dan kita finishing dengan lapisan peredam foam. Terima kasih telah menonton! Oke, ini kita lagi proses pemasangan di bagian plafon. Jadi seperti ini, dilepas, tapi nggak semuanya. Ada yang nahan dari bawah, sampai kira-kira tangan kita bisa masuk. Kita ngerjakan dari belakang dan dari samping-samping. Kenapa kita dengan pola seperti ini? Jadi kita menjaga si plafon ini benar-benar utuh. Dia nggak ada retak, nggak ada sama sekali nanti patahan ataupun plafonnya jadi cacat. Jadi kita jamin, walaupun kita ngasih perdampul di bagian plafon, si plafonnya sendiri ini benar-benar utuh, nggak ada sama sekali cacat sedikitpun. Dan setelah kita kasih dengan lapisan rubber batil 2 lapis, kita finishing dengan lapisan peredam foam. Jadinya seperti ini, udah benar-benar kuat banget. Maksimal banget dia lengketnya, dijamin nggak bakalan lepas sama sekali. Karena sudah kita roller dengan roller karet, kita finishing dengan roller bola. Habis itu, kita tambahin lem lagi, baru kita tampilin foamnya. Jadi udah benar-benar kuat banget. Terus mungkin kalian berpikir, airbagnya gimana nih? Dari bagian plafon kan ada airbagnya kiri-kanan. Nah itu airbagnya, yang putih-putih ini. Peredam kita tuh jauh banget sama airbagnya. Airbagnya tuh di sini, sementara peredam kita di bagian sebelah sini. Jadi peredam di bagian plafon itu sama sekali tidak mengganggu kinerja dari airbag. Oke, habis ini kita bersih-bersih. Cuci tangan sampai dengan 5 kali, biar benar-benar bersih. Kita pasang lagi plafonnya, terus kita kembalikan semuanya ke posisi awal dengan pola dari atas menuju ke bawah. Oke, sekarang posisi jam 5 sore. Dan kalian bisa lihat, semua sudah kembali seperti mobil tadi pagi waktu ke sini. Plafonnya benar-benar utuh banget. Deck-decknya juga benar-benar presisi. Joknya juga benar-benar presisi banget. Dan sebagai contoh, door trimnya benar-benar lurus banget. Tutupan pintunya, Magnus banget. Gak ada getaran sama sekali, benar-benar. Mulus banget. Dan ini gak berat loh. Tuh, satu jari tetap aja enteng. Flat body-nya, Padet banget. Oke, habis ini kita cek dulu, apakah ada malafaksin di mobil ini melalui indikatornya. Oke, ini kita coba satu perdana setelah kita bongkar-bongkar. Aman semuanya indikatornya. Jadi yang biru ini karena mesin baru aja nyala, masih dingin. Yang merah ini adalah logo handbrake. Saya lepas, aman. Saya angkat lagi. Yang merah ini adalah logo pintu dibuka. Karena kita lagi buka pintu, buat ngambil gambar dan bersih-bersih. Lainnya aman semuanya. Kita cek. Kamera mundur, aman. Sen kiri, aman. Sen kanan, aman. Fog lamp, aman. Lampu utama, aman. Lampu jauh, aman. Klakson, aman semuanya. Terus kita cek. Tor window, aman. Retract, aman. Retract buka, aman. Kaca naik, juga aman. Oke, habis ini kita coba test drive. Oke, sekarang kita lagi nyoba tes jalan. Kita masuk di Medan Perumahan. Matahari masih ada loh. Dengerin suara band-nya. Wah, nyus banget. Kita menuju speed. 40. Kita di speed 40. Ini kita masuk ke aspal yang kasar. Ini dia aspal kasar. Manus banget ya. Aspal kasar kita lewatin halus banget. Ini ada motor. Coba kita deketin. Gimana suaranya di dalam kabin. Tipis banget. Suara motor benar-benar tipis banget. Dan suara band berkurang jauh banget. Jadi untuk total biayanya, peredam seperti ini habisnya di angka 10 juta rupiah. Pengerjaan tadi mulai jam 9. Ini sekarang posisi jam 5 lewat 16. Anggaplah setengah 6. Mobil sudah jadi. Sudah siap. Serah terima kunci. Datang jauh-jauh dari Madiun. Ke Semarang. Dan hasilnya benar-benar gak sia-sia. Perubahannya di City Hatchback ini benar-benar kerasa banget. Kalau kalian kepengen lihat full video sinematiknya, Kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus di channel Sashina Dumbak juga jangan lupa like dan subscribe. Saya doakan bagi kalian yang lagi nabung-nabung, Kepengen pasang peredam full ataupun upgrade audio, Mudah-mudahan segera terkumpul biar kendaraannya jadi semakin istimewa. Saya Lutfi, mohon maaf kalau sudah salah kata. See you next video. Ciao!